Lagi video yang membuat saya shock ketika si Jam'an itu mengatakan bahwa kalau dengan Allah itu gak perlu ada aturan Kalau meminta, kalau memohon, kalau berkomunikasi dengan Allah itu gak perlu aturan Ngomong seenaknya aja, seperti dalam video ini anda bisa melihat Perlu nyali ini yang begini, perlu nyali dan saya membuktikan betul Coba iseng anda angkat tangan kepada Allah Ya Allah ya Karim, Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Fatah, ya Rezak Tolong Ya Allah, ini anak adalah titipan, ngapain juga coba, ngapain coba Udah tau saya miskin, kok nitipin anak, sampe 7, ini ngaco aja ini jadi Tuhan Serius lah, boleh gak ngomong gitu sama Allah Boleh sama manusia yang gak boleh banyak aturan, sama Allah gak ada aturan Udah jangan nyari, kita jangan mau dibodohi gitu Ini bagaimana ulama itu berani, mau ulama, mau umar, mau orang awam Kalau keliru, gak usah diikuti Selamat menikmati, selamat menikmati Nah gak perlu pakai bahwa kitab kok, gak perlu buka-bukaan kitab Ini bukan Bahtul Masya'il, tapi ini Bahtul Masya'il Ini buat muskilah tambahan Tambah buat ruwet, tambah buat fitnah diantara umat islam Bukan membahas, kalau Bahtul Masya'il itu membahas masalah untuk carikan solusi Biar gak bentur-benturan umat islam, ini tambah bentur-benturkan Gak ada perlunya itu semuanya Lakinya, siapa yang berhak untuk berfatwa itu? Siapa? Nak tepak? Yang berhak untuk berfatwa, ya ulama yang bagus Kalau gak jadi mugol itu aja Alhamdulillah kita ini, orang-orang ini punya kaya ma'ruf amin Yang mewakili ulama yang ada di Indonesia Yang sampai akhirnya dengan ilmunya dan didukung dengan yang lainnya Menyatakan adalah haram Selesai, laku ono sing nom nom Sok lu pinter gitu Berfatwa yang lainnya Ini anak kurang ajar sudah Ini anak kurang ajar, bukan adabnya orang itu itu Terus terang Adabnya orang itu itu santun sama yang sepuh Hormat kepada yang sepuh Begel kita Kau gak mau ikut demu Saya gak pernah ikut demu Tapi gak perlu sudah kita komentar Tidak perlu kita komentar Saya gak ikut demu Tapi kita gak perlu komentar Tapi kita harus rasional Jangan nanti kita membahas-bahas urusan yang keliru semuanya Akhirnya sholat di tengah jalan, gak salah Tidak ngetenis yang lulus Tambah kacau itu nanti Jelas Tidak boleh Tidak ada kompromi Siapapun orang kafir yang menguasai pasuruan Kita harus dimu Kita harus siap jihad Siapapun orang kafir yang menguasai mayoritas Islam Wajib untuk ingkar Umat Islam Haram itu hukumnya Untuk diterima Jangan mau percaya Dengan macam-macam yang dalil itu Kalau enggak Satu saat nanti Mekah dikuasa orang kafir Inti aku harus berpatu Begitu nanti Medina dikuasa orang kafir Inti harus berpatu Begitu nantinya Lah Dalilnya kita ini Al-Quran dan hadith Bukan binika tunggal ika Paham ya Binika tunggal ika itu Bukan harus berarti Kita ningalkun Al-Quran dan hadith Ini binika tunggal ika Yang Yahudi Yang Nasron Yang Kristen Yang Katolik Yang Hindu Yang Buddha Yang Islam di Indonesia Mereka adalah berhak hidup di negeri Indonesia Cuma yang Islam Murnio dari orang Islam Yang Kristen Murnio jadi orang Kristen Yang Katolik Murnilah dari orang Katolik yang Hindu Murnilah jadi orang Yang Hindu yang Buddha Murnilah jadi orang Yang Buddha yang Konghuju Murnilah dari orang Konghuju Jangan orang Islam Kekristen-Kristenan Jangan orang Kristen Ke Islam-Islaman Jangan orang katolik ke Islam-Islaman Murni sendiri-sendiri Gak ada masalah Kan repot Orang Islam tadi tuh Jangan terlalu Islam Islam Setengah Kristen aja Kristen serpapat Islam Gak bisa begitu Ini Bindika Tunggal Ika namanya Yang Islam Wah jadi orang Islam beneran 100 persremus Yang Kristen 100 persremus 100 persrem Chris Kristen yang kotir Bebas Ini Bindika Tunggal Ika Jadi jangan nanti dalil Bindika Tunggal Ika Kita harus menyetujui Pemimpin kafir Untuk mimpin orang Islam Gak boleh dalam Islam kok Kita jadi orang Islam 100 persen Jangan nanti dalilnya Tuh liat bagaimana di London Yang jadi wali kota disana adalah orang Islam Mereka tidak punya larangan Di dalam agama mereka Tidak dilarang Orang Islam Memimpin orang Kristen Tapi di dalam jarut Islam Dilarang orang Kristen Orang kafir Memimpin orang Islam Selesaikan dulu masalahnya Lah kok dibanding-bandingkan gitu Kita harus berubah Gak bener Jadi saksi lagi Ini Kiai Sepunya NU Ditabrak Dengan anak muda Tak ngelamai Dengan kader yang ada di NU Ini Kiai besar ini Kiai Sepu yang wajib dihormati Ditantang ada di pengadilan Mau di Mau-mau Ini bukan Dia dudomba juga Ini nyerang Ini anak muda Bukan kita nih Dia dudomba Lah Kita ngikuti Kiai Sepu kita Tapi ini anak muda Nyerang Kiai Sepu kita Ngelamak ini anak Kurang ajar ini anak Ini anak muda yang kering ajar Itu tidak boleh diikuti Oleh anak-anak muda Kiai Anak muda NU Saya termasuk mustahari itu Ini bukan Akhlaknya Orang lain Ini justru adalah Tercoreng kita Dengan Kader-kader yang kurang ajar Model begini Sudahlah Inti bukan Bukan Apa namanya Bukan Bukan Orang-orang yang harus berpatwa Kamu adalah Mugulit Kamu anak muda Ikut Dengan fatwanya Kiai Sepu Selesai Nanti kalau sudah Waktunya Kamu sudah Dituakan Baru Adab Adab Keliru itu ya Keliru Sudah Tidak usah mengikuti Medsos Anda Mengikuti Adab Bagaimana diatur Oleh kaya-kaya kita Semuanya Kalau sudah Kufur Tidak bisa Kalau Semenjak Bukan Kufur Ya kita Kita masih terima Fasik pun Masih kita terima Tapi kalau sudah kafir Tidak bisa Tidak ada Udah Jangan Nyari Kita Jangan mau dibodohi Ini bagaimana Ulama Itu Dani Mau Ulama Mau Umar Mau Orang Awam Kalau Keliru Tidak usah Diikuti Selesai Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak setuju Dengan cara ini Atau cara itu Itu hak masing-masing Tetapi harus sepakat dulu Tidak bisa Orang kafir Dipimpin Orang Memimpin Di air Orang muslim Tidak bisa Terima kasih